Intro Potensi dialog debut hadapi Real Sociedad Manager Manchester United oleh Gunal Soldier memboyong 22 pemain untuk leg pertama Babak 32 besar Liga Europa 2022-2021 melawan Real Sociedad Pertandingan berlangsung di Allianz Stadium, Kamis 18 Februari 2021 atau Jumat Dini Hari Waktu Indonesia Barat Dengan Real Sociedad berstatus tuan rumah Lagak terpaksa dipindah karena pemerintah Spanyol melarang pendatang dari Inggris karena varian baru COVID-19 Ada tiga nama reguler yang absen dari rombongan MU Paul Pogba, Donny van de Beek, dan Edison Cavani tidak ikut rombongan karena masalah fisik Sebagai gantinya, Soldier mengajak dua pemain muda Ahmad Raore berpotensi melakoni debut setelah bergabung pada Bursa Transfer Januari 2021 Sejauh ini dia tampil mengesankan pada dua penampilan bersama tim U23 Talenta muda Shola Soretire juga berangkat usai belatih bersama tim utama Pemain berusia 17 tahun itu menadatangani kontrak profesional pertama bersama MU awal bulan ini Manchester United bakal rekrut suksesor Nemanja Fidi Manchester United tengah mencari sosok beg tengah baru Salah satu nama yang masuk dalam daftar belanja setan merah adalah beg Fiorentina Nikola Milenkovic Musim ini pertahanan United tergolong mengecewakan Tidak sinkronnya duet Harry Maguire dan Victor Lindelof Membuat gawang MU banyak sekali kebobolan United diketahui sudah memiliki target utama bernama Dayot Upamecano Namun sumback sudah resmi didapatkan Bayern Munich sehingga mereka harus banting haluan Galceta Dirosport mengklaim bahwa MU kini menjajaki transfer lain Mereka ingin mendatangkan Nikola Milenkovic dari Fiorentina Menurut laporan tersebut, Bencho Seri United sebenarnya sudah lama mengintai Milenkovic Beg asal Serbia itu sudah beberapa tahun terakhir menjadi starter reguler di lini pertahanan La Viola Padahal isiannya masih relatif mudah Tidak sedikit yang bilang bahwa Milenkovic punya gaya bermain yang agresif Seperti kompariotnya Nemanja Fidiq Itulah mengapa MU tertarik mendatangkannya Laporan itu mengklaim bahwa peluang MU untuk mendapatkan jasa Milenkovic terbuka lebar Sang baik diberitakan ingin meninggalkan Fiorentina Setelah ia merasa butuh tantangan baru dalam karirnya Milenkovic dilaporkan sangat ingin menjajar sepak bola Inggris Sehingga ia sangat antusias dengan ketertarikan Manchester United MU kabarnya tidak perlu bayar terlalu mahal untuk mendatangkan Milenkovic Sang baik kabarnya dibanderol di angka 35 juta euro di musim panas nanti Soldier pastikan Paul Pogba akan absen sepanjang bulan Februari Pelatih Manchester United oleh Gunal Soldier mengatakan Bahwa gelandang setan merah Paul Pogba bakal absen sampai Februari berakhir Paul Pogba menjadi salah satu pemain yang tidak dibawa oleh Gunal Soldier Ketika ke Italia untuk menghadapi Real Sociedad Dalam laga leg pertama babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021 Pogba sendiri saat ini sedang dibekap cedera hamstring Cedera itu didapat Pogba kalah bermain untuk Manchester United Dalam laga pekan ke-23 Liga Inggris 2020-2021 Yang mana menghadapi Everton Selain leg pertama Pogba juga dipastikan bakal absen dalam pertandingan leg kedua Yang akan dimainkan di Stadion Old Travel pada 25 Februari 2021 Pelatih Manchester United oleh Gunal Soldier mengungkapkan sendiri hal tersebut Soldier juga memberikan jangka waktu keluarnya Pogba dari squad Manchester United Menurut pelatih asal Norwegia itu Pogba bakalan menepi sepanjang bulan Februari Pelatih Manchester United oleh Gunal Soldier mengungkapkan sendiri hal tersebut Pemulihan Paul berjalan dengan baik Tutur Soldier seperti dikuti bolasport.com dari ESPN Dia memulai perawatan tetapi dia masih butuh beberapa pekan lagi untuk pulih Dia tidak akan bermain pada Februari itu pasti Masih beberapa pekan sebelum kami melihat Paul secara pasti Kata Soldier menambahkan Bruno Fernandes Dinilai dengan Cristiano Ronaldo di Manchester United Setuju? Legenda Manchester United Teddy Seringham menilai Bruno Fernandes layak masuk kategori yang sama Dengan Cristiano Ronaldo maupun Eric Cantona Sebagai salah satu perikutan terbaik setan merah Bruno Fernandes dibeli MU pada Januari 2020 lalu Pemain asal Portugal itu tak butuh waktu lama beradaptasi di Inggris Ia langsung tampil gacor Fernandes menyumbangkan banyak gol dan asis bagi setan merah Performa Man United pun terangkat berkat kehadirannya Bahkan pada musim ini MU mulai disebut Bisa bersaing meraih gelar juara Premier League Berkat performanya yang luar biasa itu Bruno Fernandes pun kerap mendapat pujian setinggi langit Bahkan tak sedikit yang menyebutnya sebagai salah satu perikutan terbaik Manchester United Teddy Seringham pun ditanya apakah Fernandes layak masuk kategori tersebut Sejajar dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo dan Eric Cantona Menurut Seringham dengan penampilannya sejauh ini Gelandang 26 tahun tersebut memang pantas disebut sebagai salah satu perikutan terbaik Manchester United Syukurlah untuk Manchester United Ia tiba-tiba memberikan dampak yang luar biasa bukan? Itu tidak selalu terjadi pada pemain Apalagi pemain asing yang masuk ke Premier League Ujarnya pada gol Jadi baginya untuk mulai berlari Dan dengan kecepatan yang tepat juga Ia telah menjadi revolusi di Manchester United dengan asis dan rekor golnya Anda harus mengatakan bahwa ia ada di luar sana dengan pemain terbaik Yang pernah direkut oleh Manchester United Tegas Seringham Tanpa Edison Cavani dan Donny van de Beek Inilah skot Manchester United kontra Real Sociedad Manager Manchester United oleh Gunnar Sojer Membiarkan pemain yang akan ia bawa bertanding melawan Real Sociedad Dari daftar nama yang ada Tidak ada nama Donny van de Beek dan Edison Cavani Bank Chelsea United akan memulai perjalanan mereka di Liga Eropa Mereka akan bergabung dengan wakil Spanyol Real Sociedad Pada leg pertama babak 32 besar Liga Eropa Dalam konfirmasi PERS Soldier mengkonfirmasi bahwa Cavani dan van de Beek mengalami cedera di sesi latihan Sehingga tidak bisa ikut rombongan MU yang bertolak ke Turin Donny dan Edison tidak bisa ikut berjalan bersama kami Donny dan Edison mengalami cedera-cedera otot Ujar Soldier yang dikutip Manchester Evening News Pada laga ini Soldier membawa dua pemain U23 untuk ikut bertandang ke Turin Mereka adalah Ahmad Diallo dan Shola Shoretire Kedua pemain ini memang menonjol di tim U23 MU dalam beberapa pekan terakhir Kedua pemain ini punya potensi debut di laga ini Karena kerusakan yang terjadi Cavani dan van de Beek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!